Kembali di Selamat Siang Indonesia, surat terbuka yang mengungkap kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami oleh pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia KPI viral di media sosial. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan. MS korban pelecehan seksual dan perundungan yang diduga dilakukan rekan kerjanya di Komisi Penyiaran Indonesia KPI melaporkan kejadian yang menimpannya ke Pores Metro di Jakarta Pusat. Kasus ini diakui MS terjadi tahun 2015. Dalam laporannya setelah kejadian itu, MS mengaku mengalami gangguan psikis dan mental. Lebih lanjut, polisi akan memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus ini pekan depan. Saya berdasarkan lagi, memang benar-benar kejadian ini tanggal 22 Oktober 2015. Sudah 6 tahun yang baru. Dan di sini, sikap polis ini adalah quick response menanggapi apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jadi dari semalam, kita bekerja sama, kita berlapor, maupun loirnya. Korban saat ini dalam keadaan syok, lantaran kembali teringat dengan kejadian 2015 silam yang menimpannya. Melalui kuasa hukumnya, ia menyerahkan kasus tersebut ke polisi, serta pihak KPI yang juga telah membentuk tim investigasi internal. Mengenai nanti alam bukti cukup atau tidak itu kan, itu kan diberitakan oleh pihak kepolisian. Tapi di laporan atau konsultasi? MS sudah dicerima, tapi masih didalami. Masih didalami. Masih didalami. Karena kan yang penting kan minima kan dua lalu kita. Kita sudah, kan hanya kita yang masih bersifat dokumen. Kita masih bersifat dokumen. Nah, nanti dari pihak kepolisian nanti akan mendalami. Sementara itu, KPI akan membantu mengusut kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS. Aksi beja tersebut diduga dilakukan oleh rekan kerjanya. Juga terbukti para pelaku akan diberi sanksi tegas berupa pemecatan. Kami sore ini sudah memanggil tujuh dari delapan orang yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual bagaimana yang dituliskan oleh saudara MS. Adi surat terbuka yang terduga semuanya. Kasus ini mencuat setelah pegawai Komisi Penyiaran Indonesia menceritakan kisahnya dalam surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan takapan layar viral di media sosial. Tweet yang dibuat oleh akun Mediterania hingga Kamis yang telah dibagikan ulang lebih dari 33.200 kali dan dikomentari lebih dari 2.100 kali. Noventri Aryopudra melaporkan untuk NET.